Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam materi pembelajaran PPKN Kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah Yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber energi Di semester 1 kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban Tentang pengertian hak dan kewajiban Oleh karena itu kali ini Ustazah tidak menjelaskan lagi apa pengertian hak dan kewajiban Tetapi disini sekali lagi materinya yaitu tentang hak dan kewajiban kita terhadap pemanfaatan sumber energi Pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik Sumber daya air adalah sebagai manfaatnya untuk pengairan dalam pertanian 2. Sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga 3. Sebagai sumber tenaga listrik 4. Sebagai media kebersihan 5. Membantu melestarikan sumber air bersih Kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan Kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan adalah 1. Menghemat energi dengan menggunakan seperlunya 2. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan 3. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi 4. Melakukan rebuisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air Apa rebuisasi itu? Rebuisasi adalah penanaman kembali Perbatasnya ketersediaan energi fosil Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi Sumber energi ini dapat berasal dari minyak bumi, batu bara, atau gas alam Sumber energi tersebut berasal dari fosil Oleh karena itu, kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya sangat terbatas Hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi Setelah kita melaksanakan kewajiban terhadap menghemat energi, maka kita berhak untuk mendapatkan apa? 1. Mendapat kebebasan dalam menggunakan energi 2. Mendapat kemudahan dalam melakukan inovasi energi alternatif 3. Terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi 4. Terhindar dari kelangkaan energi Pentingnya menggunakan energi dengan benar Sumber energi sangat membantu dalam memudahkan kehidupan manusia Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya dengan baik Dengan cara bagaimana 1. Mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak terpakai 2. Menggunakan air dengan secukupnya 4. Menggunakan perangkat rumah yang hemat daya listrik 4. Mencabut penanak nasi jika sudah tidak digunakan Kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari Manfaatkanlah energi listrik dengan bijak Bersikaplah bijak dalam menggunakannya Dengan demikian, kalian telah menjalankan kewajiban kalian untuk menghemat energi listrik Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi Sumber energi memberikan banyak manfaat Adanya sumber daya energi dapat memudahkan kehidupan manusia Dari hal tersebut, tampak bahwa energi yang digunakan sangat membantu kehidupan manusia Hak kita dalam memanfaatkan energi adalah Memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja Kita juga berhak ikut mengelola sumber energi Sedangkan kewajiban kita adalah Menggunakan sumber energi dengan hemat 2. Tidak membuang-buang energi dengan percuma Dan ketiga, kita berkewajiban untuk menggunakan sumber energi sesuai fungsinya Hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi Sumber energi memberikan banyak manfaat Adanya sumber daya energi dapat memudahkan kehidupan manusia Dari hal tersebut, tampak bahwa energi yang digunakan sangat membantu kehidupan manusia Oleh karena itu, kita punya kewajiban yang menjaga ketersediaan energi Hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi Sumber energi memberikan banyak manfaat Adanya sumber daya energi dapat memudahkan kehidupan manusia Dari hal tersebut, tampak bahwa energi yang digunakan sangat membantu kehidupan manusia Hak-hak apa saja yang kita peroleh Dalam menjaga ketersediaan energi ini Satu, yaitu Kita berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan suatu energi Dua, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan Seperti energi angin Tiga, menggunakan sumber energi sesuai fungsinya Sedangkan hak yang kita dapat adalah memperoleh energi Memperoleh alternatif energi Dua, menggunakan suatu energi Kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif Pernahkah kalian mendengar mengenai kelangkaan energi Kelangkaan energi disebabkan oleh semakin menipisnya cadangan energi Oleh karena itu, digunakan energi alternatif Yang berasal dari air, angin, matahari, biomasa, biodesel, dan lain-lainnya Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan Dengan cara bagaimana, yaitu Satu, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan Dua, melakukan penutupan di sisi atas saluran air Tiga, melakukan sosialisasi dan himbauan berkaitan dengan menjaga kebersihan Empat, kerja bakti membersihkan selokan Menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi Serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sumber energi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak Sumber energi tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh pihak tertentu Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain Menghemat ketersediaan minyak bumi merupakan kewajiban untuk kita semua Kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi Namun kita juga memiliki kewajiban menghemat energi Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan memberikan yang baik Misalnya cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama Namun kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi Dapat dilakukan di mana saja Seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat Hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait pemanfaatan energi Apakah kalian pernah mendengar tentang energi surya? Bagaimana penggunaan energi surya? Energi surya terdiri atas energi panas dan energi cahaya Yang bersumber dari panas matahari Panas dan cahaya matahari banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya panas matahari untuk mengeringkan pakaian Serta cahaya matahari untuk fotosintesis tanaman Dan untuk menghasilkan energi listrik Pemanfaatkan energi dan sumber energi Energi listrik dimanfaatkan untuk apa? Menyalakan kipas angin Menyetrika pakaian Menyalakan mesin cuci Menyalakan kulkas Dan lain sebagainya Sedangkan energi panas dimanfaatkan untuk menyalakan kompor yang digunakan untuk memasak Energi bahan bakar digunakan untuk menggerakkan alat transportasi Energi untuk berkomunikasi dan hiburan Menggunakan ponsel, komputer, TV Yang semua itu menggunakan energi listrik Sumber energi dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Demikianlah materi pembelajaran tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi kali ini Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah Besada akhiri Ihdinasiratul mustatim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati